Hai Jumro sudah terlihat Hai 9 zaman dulu branded dianggap mati otak zaman sekarang di perbaiki lagi di update mati batang otak atau NBO tapi penamaan branded sudah dianggap AKA atau equal dengan brain stem death atau mati batang otak kenapa perlu mempelajari brain death sebagai basic spesialis pedak nah ini kondisi-kondisi yang membuat kita sebagai spesialis nantinya untuk melakukan withdrawal, withhold dari penanganan yang agresif agar jangan terjadi kita memventilasi mayat atau melakukan terapi yang agresif di bidang antibiotika cairan nutrisi dan sebagainya yang tidak mempunyai signifikansi pada kehidupan tolong diingat bahwa tugas kita sebagai dokter adalah memperpanjang kehidupan bukan memperpanjang proses dying atau kematian jadi kalau memang clinically dead tolong setelah dinyatakan dengan standar baku yang nanti kita sampaikan dan terjadi bersama sebagai dokter residen spesialis itu mempunyai kompetensi yang terukur kalian akan mempunyai surat utin praktek atau mempunyai keabsahan dokter yang bertugas minimal tiga orang dokter nantinya untuk menyatakan fenomena seperti ini tidak boleh satu orang bisa dokter bedah dokter anaseksi dan dokter manajer on duty silahkan kombinasinya disana atau ICU dokter intensivis disana sebelum ke materi ini sedikit tentang perbandingan otak manusia dengan otak Bart Simpson ini saya ambil di internetnya jadi otak manusia mungkin masih ingat ada otak besar otak kecil batang otak nah otak besar ada hemisfer kanan kiri ada LNC palon DNC palon MSNC palon terus ada batang otak meten cepalon otak kecil melen cepalon badulabung sampai ke muslim nah kalau otak bat Simpson kecil sekali susah dinilai yang mana bagian bagaimana otak residen residen selalu bertugas otak kirinya serius bikin laporan presentasi belajar terus otak kanannya harus ini relaksasi refreshing meditasi membaca juga sebagai refreshing tapi bukan baca ilmiah baca novel, fiksi, dan seterusnya musik, layangan olahraga, makanya perlu keseimbangan biar tidak stress sebagai calon spesialis itu ada bridging, komisura komisura anterior dominan pengaturan pada lelaki jadi ternyata yang paling besar tertulis itu di bagian lelaki adalah dominan pengaturan tentang seks ternyata kalau ngobrol yang menarik pada mail presiden itu tentang hal-hal yang berbau seks pasti menarik, semangat tapi sangat tidak tertarik untuk mendengarkan itu listening partikel yang kecil sekali males mendengar dengar sekarang kuliahnya tidak boleh lama-lama kalau lama namanya listening partikel dan laki-laki sangat kecil nanti aja ngantuk buka HP buka WA ngobrol yang lain tapi mampu menangani masalah yang berbahaya itu jenis purusuit nantang-nantang bahaya dan terutama pinter main bola itu ball sports yang suka teradiksi Sony, Playstation dan senang megang remote control meskipun sambil tidur ini perlu diketahui dan jangan minta residen laki-laki untuk nyetrika itu ioning skillnya sangat kecil besar untuk nyetrika terus lucu lagi itu ada toy jadi mengatur arah kencing di toilet itu sangat jelek sehingga berantaan kalau kencing ini saya ambil di internet ya tidak pendapat pribadi kemudian domestic skill untuk bersih-bersih rumah itu sangat kecil bagiannya bagiannya dengan otak female nah ternyata shopping area sangat besar kita benar ini ada residen cewek bisa dipanya senang belanja tapi mempunyai listening area sangat besar senang mendengar kemudian mencatat satu tanya rapi dipinjam sama residen laki-laki apalagi koordinasi shoe dan handbag gitu bawa tas sepatu hak tinggi melewati jalan-jalan yang tidak rata terampil skillnya disana terutama suka dengan coklat coklat center yang kecil laki-laki mungkin tidak suka coklat tapi wanita sangat banyak area di otaknya shopping listening coklat center jealousy apapun jawabannya akan cemburu bebek tidak dijawab ya marahnya hilang trik-trik para bapak-bapak yang punya istri maupun calon istri dan telepon skillnya luar biasa di tangan kanan nyetir tangan kiri pegang persneling kepala jepit bahu kanan jawab telepon dan seterusnya mungkin buka dua jet-jet di kendaraannya harus hati-hati ya ada yang seperti itu ya ya mudah-mudahan ada benarnya dan sangat kecil area of sex yang terbalik dengan laki-laki ya bicara gosip-gosipnya pasti gosip tentang shopping gosip tentang kecengguruan dan segala kita kembali ke materi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa brain stem dead MBO seperti batang otak aka atau S non-S sama dengan brain dead artinya apa artinya hilangnya fungsi otak secara irreversible otak yang dimaksud otak dan batang otak brain and brain stem yang sisanya yang masih bisa diobservasi apa hanya denyut jantung jantung punya S-anode V-anode sendiri dia akan berdenyut sel suplei darah dan oksigen memadai dia akan berdenyut dengan mantap normal sinus rhythm tapi orangnya sudah tidak ada nah itu yang menjadi kendala biasanya menentukan hal itu kenapa memangnya perbiarkan saja nah itu akan berkaitan dengan pembiayaan yang tidak perlu berkaitan dengan postponing death proses padahal sebagai dokter kita adalah mempercepat kesembuhan memperpanjang kehidupan bukan delaying kondisi-kondisi yang sudah secara klinis mati batang otak itu tidak boleh di dulu advantage dan disadvantage nya akan kita bahas di belakang tanda utamanya pasiennya GCS 3 koma dalam I1 M1 verbal 1 itu wajib tidak boleh GCS di atas 3 harus up tidak boleh sedikit pun ada napas spontan meskipun ditrigger dengan hipoxia apa namanya challenge dengan membuat PCO2 nya naik di atas 60 juga tidak akan ada trigger napas di area nomotaksik di Pons karena batang otak tidak berfungsi jadi syarat utamanya harus GCS 3 tidak ada napas jantung kemungkinan masih ada dan tetap bertahan baik bila tensi yang airway breathing dipertahankan dengan peralatan yang canggih di ICU dan harus diingat tidak ada refleks dari batang otak refleks kornia refleks menelan refleks mentah dan semua refleks yang bisa diukur kalori tes ditlinga dan seterusnya tidak ada respon kalau masih ada respon jadi belum berani disebutkan MBU termasuk pupilari refleks sudah kornial pupilari semua tidak ada ini diasis maksimal jadi apa perlu penunjang diagnosis sebenarnya diagnosis klinis sudah cukup yang tadi dijelaskan ini diperkuatkan fatwa dari BBID dari tahun 88 sudah ini diperhatikan kondisi di ICU yang mungkin sering kalian temui bertugas di RTI HCU ICU jadi sang ayah masih merasakan hangatnya dan denuk dari karodis anak tapi anaknya seperti itu sudah di kastisomi ventilator MBT dan seterusnya belum lagi CVC ada infus itu ada di kanan pasien dan berbagai cairan untuk mempertahankan baik tensi denuk dan sebagainya itu padahal sudah tidak ada jadi kesedihan sang ayah mungkin terobati dengan menyentuh anaknya yang masih hangat oh masih ada kita sebagai dokter harus frank harus jujur menyatakan kondisi sebenarnya karena kriterianya dibuatkan kriteria agar tidak salah kita ujur-ujur tidak ngawur dalam mendiak dari tadi tidak ada respon apapun agak murid I1 M1 V1 tidak ada respon nafas usaha nafas meskipun di hindus hipoksia matikan ventilator 3 menit V2 naik tidak ada usaha nafas kupil sudah tidak ada reflect and fix dilatasi 1 cm kalau ada sempat bikin EEG di ICU yang jarang dilakukan akan terlihat flat elektro silent dan diulang tes-tes tadi 24 jam kemudian tanpa ada perubahan bermakna dari observasi berendek 24 jam besoknya berani disebut berendek dinilai oleh dokter 3 orang nah ini refle-refle jadi pada saat intubasi tidak ada muntah dicolek korneanya tidak ada mengutip di center tidak ada respon di telinga tes kalori juga tidak ada saat sening juga diem dirangsang nyeri di pre-auricular atau mengerjit refle tidak ada muncul jadi based on clinical evaluasi itu cukup tidak ada respon kemudian abnu tidak ada refle mata-mata tidak ada respon maksudnya GCS-nya I1 M1 V1 prof kalau GCS-nya I1 M1 V2 boleh tidak itu pasti bukan B2 GCS-3 masih nafas meskipun bizar nafasnya tetap belum dinyatakan harus abnu ROG GCS-3 abnu tapi refleksnya masih anti-socor belum rendah harus fix deleted dua-duanya dalam bulan kalau bisa lebih nah ini kalau klinis tadi mau di cek lebih lanjut ya M-nya juga satu kemudian sudah ada refleks yang paling gampang nilai dengan center sudah ada refleks kalau diambil AGD PCO2 seperti saya sebut tadi di atas 60 bagaimana kalau penunjangnya ada penunjangnya tidak wajib seperti disampaikan tadi based on clinical misalnya ada mau dilakukan angiografi jadi aliran darah arteri karotis akan berhenti di karotis sipon jadi default asio dari wilis sebelum masuk ke wilis lalu tidak serang menyebutkan sekitar karotis dural ring berhenti aliran darahnya jadi tidak ada slow ke hemisfer kalau EEG sempat dilakukan yang sudah saya sebut tadi electro cerebral silent wajib dilakukan tes ini tidak ada lagi yang angogram silahkan saja tidak ada update dari brain paring timah jadi kelihatannya pada saat radionuklet angogram dilakukan kok seperti tidak ada otak jadi tidak nyerah darah tidak pulus pulus kalpen doplar juga silahkan saja anak-anak canggih tersedia tidak wajib semata sensory effort potensial tidak ada absen semuanya nah dicoba dengan apa namanya tes provokasi atropinisasi atropin 10 miligram tidak ada pengaruh atropin terhadap hadret hadretnya 60 kali per menit tetap saja tidak ada peningkatan karena jantung bergerak mandiri tidak ada perintah dari secara besar ini gambaran ECS tadi elektros kebangkitan atau awakening namanya adalah sarus hindu misalkan pada saat presiden atau presiden sedang menjelaskan kekeluarga bapak ibu kondisi 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 suami dalam keadaan mati batang otak kita tidak menyarankan untuk dilanjutkan ventilatornya dan segala medisin yang agresif yang tidak perlu karena secara tunis sudah tidak ada tiba-tiba bergerak tangannya lengkap tangan kita kebetulan membelakangi pasien nah itu bangun kita noleh lagi ke belakang pasiennya sudah turun tangan nah itu Blasaro sindrom mungkin akan terjadi pertentangan dokter bilang ada itu bangun baru saja nah bisa dijelaskan karena pada saat end state itu terjadi lompatan sinap-sinap di perifer otot-otot sisa-sisa ATV di celah sinap masih bisa beberapa stilkolin masih bisa menggerakkan kontraksi akimusinnya jadi dia akan terjadi refleksi dari otot-otot bagian depan kalau ada ekstensi otot-otot bagian depan itu lah seharus jadi jangan heran jangan diributkan nah itu sudah kita maklumi itu akan berhenti tidak bakal gerak-gerak lagi ditunggu jadi apa berita baik dan berita buruknya ya pada negara-negara yang Anda mengizinkan donor organ nah itu dari sumber donor formial jantung paru liver dan seterusnya beda alisunya apa jadi secara prinsip harus mendepankan eduka jangan lupa otonomi itu keluarga yang berhak menentukan atau pasien sendiri kalau punya apa namanya willing goodwillignnya misalkan wasiat misalkan ada seorang dokter yang saya kenal guru menuliskan wasiat kalau terjadi apno dan sebagainya tidak usah di intubasi ventilasi biarkan saya menghadap pesan pencipta dengan tenang nah itu ikuti wasiat jangan kita intubasi terus penyampaian ini harus beneficen beneficen artinya memberi manfaat jangan malah merugikan kalau sudah tidak ada kita support maksimum dengan biaya yang cukup sangat mahal per hari bisa mencapai 5-8 juta tergantung dari obat alat-alat dan sebagainya itu akan membuat kerugian secara kemudian non-maleficen jangan menambah derita pada saat suction pada saat kita membersihkan bulan nafas dan sebagainya menjanti kanula kanula tracheostomy itu membeli pencederaan juga sakit ya meskipun tidak ada terasa itu juga maleficen kita harus pegang etikanya non-maleficen dan justice justice bagi siapa justice bagi yang ditinggalkan dan justice bagi pasien-pasien yang masih punya harapan yang lebih baik untuk menggunakan fasilitas hasil karena terbatas di seluruh negara di dunia fasilitas hasil terbatas karena rata-rata tidak lebih dari 5% available bad untuk hasil jadi pasti kurang kalau menang banyak yang koma apalagi zaman sekarang banyak yang perlu covid treatment untuk apa namanya respiratory failure padahal masih bisa diselamatkan karena terpakai oleh branded 5 ventilator terpakai oleh branded semua nah itu justice bagi talon pasien yang masih harapan hidupnya tinggi itu isunya jadi kalau ada wasiat harus dihargai kemudian seperti saya sebutkan tadi ada 3 orang dokter punya SIP di rumah sakit itu presiden punya SIP struktur manajemen maupun spesialis di ICU itu yang memberi putusan minimal 3 kenapa ganjil karena itu biasanya aturan untuk memutuskan sesuatu gak boleh genap 2 guna prop tambahin 1 1 nah itu terlalu apa namanya bias nanti ya 4 jangan 5 jadi ganjil dengan ambil keputusan karena kalau ganjil 2 lawan 2 gimana dokter yang berantem susah jelaskan pasien gak jadi jadinya kemudian wajib dijelaskan keadaan terkini jangan ditutup tutup kalau keluarga tidak ada ya ada persetujuan kita menjelaskan itu manager on duty dan perwakilan mungkin nah bila ada wasiat seperti tadi kalau ada yang memerlukan ventilator intubasi kalau tidak mau ya harus diikuti gak boleh diperkentangkan karena itu wasiat secara hukum dengan legal standing kalau ada yang mewakili silahkan maksudnya yang sah istri sah atau putra kalau putri mungkin kawin keluar putra yang kandung dari istri sah itu suruh position ada form metra yang diperlukan karena akan mencabut ya withdrawing oleh kita teknis tapi mesti siap begitu withdrawing dalam beberapa waktu yang tidak lama dunia jantung akan menurun hingga flat nah kalau kita flat jangan di resistasi atau kudu lagi ya karena memang ingin withdrawing ada kebaikan dan keburukan kalau kita nyatakan kebaikannya dulu ya jadi hak untuk hidup itu diakui termasuk juga hak untuk meninggalkan hak hidupnya itu hak untuk harus secara bermarkapan jangan memperpanjang penderitaan sebagai dokter kita memperpanjang kehidupan bukan delay kematian bukan memperlamat kematian dan yang jelas biaya tidak terbuang sia-sia seperti membuang garang kelautan nah ada negara-negara yang mengizinkan transplantasi organ dan donor dari donor Indonesia kan organ dapat diambil sebagai bahan transplantasi segera selanjutnya akan predet tim medis akan datang untuk mengawetkan dan itu paru dalam cairan pengawet kemudian bahkan keburukannya jadi secara medis dibuatkan resume dan surat kematian itu berakhir detik itu tanggal itu jam dan keluarga akan merasakan saat itu juga kehilangan padahal sudah beberapa hari branded tapi belum dinyatakan karena belum mendapatkan information yang apa namanya bulat dari keluarga untuk withdrawing jadi bukan dari 10 hari merasa kehilangan tapi baru saat dilepas alat bantu nafas dan terjadi flat rekaman jantung kalau di bali keluarga mendapat cuntake jadi modalin jadi batal dan sebagainya itulah kadang ada masalah-masalah adat dan yang pasti setelah 2 jam diobservasi di ruangan di buah konferensi harus keluarga harus menyelesaikan biaya perawatan selama minum itu kebaikan dan keburukan dinyatakan sebagainya apa kebaikan sebaliknya jangan dibilang branded dulu jadi keluarga merasa secara pseudo happiness jadinya masih senang tenang tenang karena masih belum dinyatakan merangkat oh bapak atau ibu atau keluarga masih ada di ASI mengendoanya masih bisa ngomong di media sosial atau di pertemuan keluarga yang lain kesimpulannya jadi sebagai seorang dokter adalah title atau wajib untuk mengikuti guideline-guideline tentang diagnosis blended dan dokumentasikan langkah-langkah yang esensial hingga mencapai diagnosis yang confirm jumlah dokternya kemudian apa saja clinical finding yang diperlukan silahkan kalau memerlukan penunjangnya silahkan branded jangan buru-buru di diagnosis baru datang reches 3 apno wah branded jangan ya itu clinical diagnosis resusitasi dulu tensinya tidak boleh drop tidak boleh dalam pengaruh obat-obatan terutama narkotika reches bisa 3 reflek bisa tidak ada masih intoxikasi narkotika reches dulu misalnya obat antidote naloxone resitasi dulu kalau shock dan setelah shock tertangani 2 jam resitasi berhasil tetap juga tidak memberi respon yang diharapkan reches 3 no reflek negatif yang baru observasi brain dead 24 jam kemudian evolusi lagi baru dia konsistikan kalau bcs3 shock kemudian apno belum sempat 20 jam meninggal matinya bukan karena brain dead mungkin karena prolonged shock karena kardio respiratory failure dan sebagainya syaratnya syaratnya brain dead itu fungsi jantung harus baik jadi tidak ada shock fungsi nafas ya null jadi harus cukup observasinya seperti tadi minimal 20 jam diulang clinical exam neurodipidia secara neurologis kalau perlu konfirmatory ya silahkan jadi di negara kita tidak akan terjadi suatu conflict of interest tapi di negara-negara yang mengizinkan donor organ dan seterusnya mungkin perlu dipatasi conflict of interest bagi dokter yang ingin menyatakan brain dead karena ada kepentingan untuk translater donor dan translater ya sampai disini ada pertanyaan siapa ini ya Adam Adam silahkan saya mau nanya kalau misalkan tadi kan brain dead itu kan ditentukan dengan diagnosis klinis ya Prof nah kalau misalkan dia ada gangguan jantung apa sebelumnya itu ada gangguan jantung perlu enggak kita tes konfirmatif Prof ya kalau gangguan jantung jadi syarat kehidupan umumnya kan adalah pasien itu ada fungsi otak ada fungsi jantung dan ada fungsi nafas nah kalau tiga-tiganya hilang ya enggak usah brain dead langsung dead ya tidak ada fungsi otak jantungnya berhenti karena sakit apa res nafas langsung atmu ya dead ya enggak usah lewat brain dead ini kendala isunya kan karena itu brain dead itu dengan tena lebih canggih sekarang bisa bertahan sampai sepulang lebih nah saya lihat pasiennya 28 hari masih terventilator mungkin ada yang lebih lama dari itu karena perawatannya baik cairan cukup oksigenasi memandai bahkan nutrisi vitamin elemen semua tercukupi jadi ya bersih perawatannya tidak infeksi tidak pneumonia widi aina ada BAB lancar ya itu yang menjadi kendala sampai kapan tapi kalau memang pasiennya otaknya benturan sederah kepala berat nafas tidak ada pas juga ada SVT kemudian berakhir dengan flat ya dead jadinya ya jadi tidak perlu konfirmatory itu yang maksudnya ada ini terima kasih umumnya branded di ICU terventilator bahkan ada yang sudah tertragostomi lalu di UGD jangan ya UGD pasti di tempat kalian terima di tempat garis merah di pojokan itu ya restasi dulu airway cispine breathing ventilasi circulasi stop the beating cek disability kemudian exposure re-evaluasi per-re-evaluasi per-re-evaluasi apa yang kurang apa menitambah kejang UGD 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 ujung-ujung langsung, oh ini branded ada seperti tadi dijelaskan, ada periode untuk menentukan itu 24 jam pertama ya observasi branded, dengan ceritaan tensi-tensinya normal, jangan shock kalau shock ya semua mirip branded tensi 40 palpasi ya geces 3 pasti, hapnu, mediasis ya jangan, tidak perbaiki banyak kalau perlu emergency image control operasi, berhubungan kondisi yang sangat minimal stop dan sebagainya ada lagi pertanyaan bagus Yosef ada pertanyaan, Yosef silahkan di Papua ini banyak yang kena panah dan kena koma mungkin pernah Yosef, silahkan siapnya penjabat di Papua Direktur Rumah Sakitnya hati-hati kalau ketemu harus yang lainnya Gepro 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 yang bertanya adakah perbedaan adakah perbedaan untuk menentukan branded pada anak dan dewasa pada anak itu terutama pada bayi ada perbedaannya tidak itu yang menjadi pertanyaan saya ya ya bagus-bagus jadi sopan sekali pertanyaan jadi kelihatan eticanya bagus yang lain harus ngikut itu jangan hudu-hudu halo ada ini adakah kalimat tanyanya terutama saat penentuan klinisnya Yosef kalau GCS 3 pada anak dan GCS 3 pada dewasa akan berbeda blasko komaskilnya ada pediatrik blasko komaskil ada cindran komaskil atau CCS tapi ujung-ujungnya sama bahwa tidak ada respon A-nya 1 M1 verbal 1 ya itu dari tidak beresponnya terhadap stimulasi nyeri nah kemudian tidak ada fungsi nafas nah itu dewasa dan anak-anak kalau sudah tidak ada sama ya kemudian tidak ada refleks brainstem nah itu pemeriksaannya sama refleks kornia pada anak tidak refleks pada anak kalori tapi pada bayi jarang dilakukan pemeriksaannya sampai tes kalori dan sebagainya umumnya refleks pupil dipakai yang paling mudah jadi center dan semuanya sama yang beda ada federat GCS dan children komaskil bila anak-anak yang dimaksud itu masuk ke kandertori infant jadi sesuai WHO dan Kemenkes RI kandertori kandertori anak-anak sampai umur 18 jadi 18 ke atas baru dewasa muda jadi anak-anak yang dimaksud kalau dia sudah bisa mencari stung pakai GCS GCS begitu hanya A A A A si infant pakai cintur komaskil nah bisa bicara tapi belum bisa membaca gunakan pediatriks skill itu ada mungkin yang lain sama nah jelas yang menilai bukan internist nanti education SPA presiden anak atau dokter SPA sama bedah sarap yang memerlukan decision apakah operasi tidak atau withdrawal tidak kalau dewasa ya dokter KIC kalau anak-anak ada dokter picunya ingat ada SPA konsultan picu kalau bayi ada SPA konsultan nicu nah itu perbedaannya orangnya nanti dan kriteria tidak berespon bagus pertanyaannya sangat aplikatif untuk di klinis nyata itu nanti yang tidak nanya juga belum tentu tahu jawabannya itu siap tanya ya bagus ada yang lain bedah umum siapa ini bedah umum Adam tadi udah ya ngomong anak dokter anak residen anak siapa residen anak ini semua bedah ya ortopedi ada ortopedi ortopedi ada kepentingannya ortopedi nanti jangan operasi fraktur femur kalau pasan berenjat itu maksudnya sudah sudah plastik boleh tanya kalau faktur maksimum fasial brand tidak dikoreksi maksimum fasialnya ya dunomo ham saya saya kira jelas semua ya sudah akunya tinggi ada take home message diingat ya jangan lupa kalau ada pasien yang APNU GCS3 ingat sama kulahnya projek eh brand jangan langsung ditulis biasanya GCS1 dan seterusnya kalau memang tensi baik semua baik tetap observasi tulis observasi brand 24 jam kemudian cek lagi fitnessnya kalau tetap ada respon sudah di ruangan misalnya di SU baru panggil keluarganya ya 3 orang dokter jangan berdua 1 ganjil 5 boleh 3 minimal baik kalau ada pertanyaan bisa saya akhiri tidak ada suara ini ada saya budak umum untuk warpointnya bisa dibagikan oh tidak ada kira-kira nampak gawat seriaya tenang warpoint dibagikan amanda kalau tidak ada pertanyaan tetap apa namanya 3M masker face shield kalau ketemu yang senior jangan pakai masker tipis face shield jadi ada masker KN95 atau N95 ada masker bedah satu pakai face shield ya ya kita menjagalah anda menjaga kami kami menjaga anda jangan tidak pakai masker menghadap tidak boleh di tangan hand sanitizer jaga jarak sekipun mau bantu laptopnya prof misalnya atau dokter siapa jangan terlalu dekat misi tarik laptopnya jangan unyung-unyung di sebelah pipinya dokter siapa gitu sambil batuk-batuk tak boleh ya di rumah juga umumnya kenanya di rumah di rumah sakit semua waspada begitu di rumah nah celahnya di sana selalu dengung-dengungkan 3M ke anak kalau punya anak suami istri misan ponaan kita timpal semua selalu konsisten dan persisten dan kita selamat semua pertama kalian kalian belum jadi kalian spesialis bentar 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 dan semuanya sukses sampai terakhir pandemi berakhir dengan gelar yang dicita-citakan saya Eri salam sejahtera Om Santi 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 Om Assalamualaikum semua Nama Budaya Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih